Salam jumpa dengan saya, John Simon, dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk kehidupan yang lebih baik. Dari tempat saya berada di sekitar persawahan ini, saya akan melanjutkan percakapan saya di seputar Hermeneutik yang dikembangkan oleh sebuah aliran pemikiran filsafat yang disebut sebagai filsafat eksistensialisme. Pemikiran yang penting dari Hermeneutik eksistensialisme, seperti yang dikembangkan oleh tokohnya Martin Heidegger, adalah kenyataan batas yang diterima oleh setiap orang atau setiap manusia sebagai faktisitas atau keterlemparan. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, manusia memiliki batas. Batas yang tidak mungkin dan tidak mampu dilampaui. Apa yang dimaksud oleh Heidegger dengan situasi batas? Maksudnya adalah kerapuhan. Maksudnya adalah kematian. Tema kerapuhan dan kematian sangat penting di dalam perkembangan pemikiran Hermeneutik eksistensialisme oleh karena memberikan wawasan atau insight kepada siapapun bahwa manusia pada dirinya bukanlah entitas atau keberadaan yang absolut yang melampaui apa yang bisa ia lakukan di hari ini. Ia tidak bisa melampaui apa yang tidak bisa ia lampaui. Dan itu adalah kematian. Jadi kematian memiliki makna ganda. Yang pertama, kematian itu merupakan bentuk dari panggilan menuju kesetaraan hidup. Bahwa aku dan orang lain kendatipun seringkali oleh status sosial, ekonomi, dan politik seringkali mengusung pangkat kedudukan dan jabatan yang berbeda. Tetapi di hadapan kematian, kita setara, kita sama. Baik orang yang berpangkat, yang tidak berpangkat, mereka yang punya gelar atau tidak punya gelar pada dirinya manusia itu sama, setara ketika berjumpa dengan kerapuhan atau dengan kematian. Makna yang kedua adalah, kematian ternyata punya perspektif yang melampaui apa yang biasanya disangkakan orang sebagai sesuatu yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Bagi hermeneutik eksistensialisme, kematian ternyata mengandung optimisme tersendiri. Di mana kematian itu menghantar seseorang pada apa yang namanya otentisitas. Apa yang namanya kedirian yang apa adanya. Apa yang namanya diri yang asli, yang tidak menurut kata orang. Yang tidak menurut apa yang dibentuk oleh situasi atau keadaan. Bahwa berbicara tentang kematian, berada dalam situasi kematian, maka seseorang itu sebetulnya mengalami keasliannya. Dirinya yang tanpa embel-embel, dirinya yang tanpa status, dirinya yang tanpa pangkat jabatan kedudukan, yang dibentuk, yang semuanya itu sebetulnya bersifat tambahan atau artifisial. Teman-teman yang berbahagia, Optimisme terhadap apa yang namanya kerapuhan atau secara konkret disebut dengan kematian, sebetulnya menghantar kita pada sebuah istilah penting dalam hermeneutik eksistensialisme dan sekaligus ajakan untuk menempatkan apa yang rapuh, apa yang retak, apa yang ada batas, yaitu kematian yang menimpa manusia untuk ditanggapi secara berbeda, secara penuh pengharapan. Bahwa kematian itu bukan akhir segala-galanya. Kematian itu bukan penyebab manusia kehilangan pengharapan, kehilangan optimisme dalam hidup, sehingga dia menjadi putus asa, putus semangat, patah semangat, dan sebagainya. Karena itu dikatakan dengan sebuah formula penting dalam hermeneutik eksistensialisme, agar orang berani takut mati. Apa yang dimaksud dengan berani takut mati? Berani takut mati adalah sebuah upaya melampaui Apa yang biasa dipahami orang dengan kerapuhan, situasi batas, termasuk kematian. Bahwa kematian itu bukan akhir segala-galanya. Karena itu kita perlu berani terhadap apa yang namanya kematian sekalipun. Bahwa kematian itu bukan akhir segala-galanya. Karena itu ketika kita tahu bahwa ada batas yang manusia punyai, yang itu merupakan faktisitas atau keterlemparan, orang menanggapinya secara positif, bahwa kalau tahu besok lusa, dua atau tiga hari ke depan, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kerapuhan itu menimpa kita, bahkan sampai pada kematian yang menjemput. Maka tugas kita menurut Hermeneutik Eksistensialisme adalah mengisi hari ini dengan tindakan-tindakan yang penuh dengan dedikasi. Tindakan-tindakan yang penuh dengan tugas-tugas yang berkualitas. Bukan asal-asalan, bukan apa adanya, bukan semau-maunya, Nah, bukan seadanya, tetapi penuh dengan tindakan yang berkualitas. Karena hidup ini sementara, hidup ini ada batasnya, maka aku yang terbatas itu ingin melampaui batas melalui kerja-kerja yang mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri, termasuk bagi orang lain, dan bagi lingkungan di sekitar kita. Karena itu, teman-teman, hidup memang berhadapan selalu dengan situasi batas yang sulit untuk kita akan bisa lampaui atau atasi. Tetapi percayalah bahwa cara hidup kita di hari ini itu menentukan untuk kita bisa melampaui situasi batas itu, termasuk dengan kematian sekalipun. Bahwa kalau tahu besok kita mati, maka hari ini kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan keuletan, dengan berkualitas. Karena kita tahu, cara kita mengantisipasi hari esok adalah dengan hari ini bekerja dengan berkualitas demi kebaikan diri Anda sendiri, demi kebaikan orang-orang di sekitar Anda, termasuk demi kebaikan lingkungan yang lebih besar. Karena itu, jalanilah hidup ini dengan tekat yang kuat bahwa situasi batas bisa dilampaui, bisa diatasi oleh kita yang selalu optimis pada hidup ini. Berani takut mati adalah cara kita melampaui apa yang menjadi batas dalam hidup kita. Terima kasih atas peran serta Anda dalam menikmati channel ini. Channel ini akan sangat berguna dan bermanfaat ketika Anda ikut serta memberikan like, memberikan komen, atau subscribe, dan kiranya kita menjadi orang yang semakin baik lewat cara memahami hidup, lewat proses hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Nantikan saya pada channel yang berikutnya. Terima kasih.